Intro Salam teman-teman, ketemu lagi dengan saya dari Niko Adam Channel Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Sweden Tepatnya ke kota Gotobok atau Gothenburg Mari ikuti perjalanan kami Jangan lupa teman-teman untuk senantiasa mendukung channel saya ini Dengan cara mensubscribe-nya, beri komen-komen terbaiknya Juga klik loncengnya agar Anda mendapat notifikasi apabila saya membuat video-video saya yang terbaru Terima kasih Kota Gothenburg merupakan kota nomor 2 terbesar di Sweden Tepatnya terletak di ujung sungai Gotha di pantai negara barat itu Sebagai merupakan kota pelabuhan yang sangat penting Kota ini terkenal dengan kanal-kanalnya yang bergaya Belanda Dan jalan-jalan rayanya yang dihiasi pohon-pohon yang sangat rindang Seperti di Avenin, jalan raya utama kota yang dipenuhi banyak kafe dan toko Gotobok didirikan pada tahun 1621 oleh Gustav Dua Adolf Yang menginginkan kota ini mempunyai benteng terkuat di dekat muara sungai Gotha Pengetahuan tentang teknik konstruksi diperoleh dari Belanda Dan orang-orang Belanda merupakan komunitas mayoritas penduduk kota Gothenburg sejak awal Kemudian barulah penduduk Sweden dari tempat yang lain dipindahkan ke kota ini secara paksa Maksudnya secara paksa adalah karena umumnya orang-orang Sweden pada masa itu lebih senang bertani Dan tinggal di daerah pegunungan daripada di pinggir laut Jadi pemerintahan pada saat itu mengharapkan masyarakat Sweden, asli Sweden untuk pindah ke kota Gothenburg ini Guna menyeimbangkan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli Sweden Untuk diketahui, kota Gothenburg adalah kota yang sejak didirikan telah dirancang sesuai dengan rencana kota Atau master plan Dimana rencana pertama dibuat pada tahun 1620-1621 Yaitu mengikuti model kota-kota yang ada di Belanda Termasuk pusat kota Dimana terdapat pembangunan benteng dan kanal-kanal Kota Gothenburg ini disebut juga dengan julukan Purple London Atau London Ungung Atau Sweden's Front Atau kota Sweden yang berada di garis depan Alasan mengapa kota Gothenburg ini disebut London Ungung Adalah karena kota ini dijadikan pusat industri oleh orang-orang Skotlandia Dan juga orang Inggris yang datang ke kota ini pada abad ke-19 Dan karenanya banyak terdapat hubungan perdagangan dengan Inggris Raya Hal inilah yang meninggalkan jejak Inggris atau Skotland di kota Gothenburg Kota Gothenburg merupakan kota di Sweden yang memiliki masalah polusi udara yang sangat terbesar Dimana berdasarkan standar kualitas udara di Uni Eropa Nilai harian untuk tingkat NO2 sebesar 60 mg per meter kubik Dan tingkat ini selalu meningkat lebih kurang 7 kali dalam setahun Hal ini disebabkan bahwa Gothenburg merupakan kota pelabuhan dan kota industri Termasuk industri otomotif yang sangat terkenal dari Sweden yaitu Volvo Jadi di kota ini terdapat pabrik Volvo dan industri-industri berat lainnya Yang merupakan andalan industri Sweden Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Haga merupakan salah satu kawasan ketua di Gothenburg Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati